Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Bu Sida di video pembelajaran kimia pada video pembelajaran kali ini ibu akan membahas hatihan soal menentukan pH larutan asam dan basa nah ini adalah soal nomor 1 yang pertama adalah hitunglah pH larutan dari A sampai E ya jadi ada 5 larutan yang pertama kita hitung dulu yang A untuk larutan BA, BA, OH 2 kali ini asam atau basa? basa ya maka karena tidak ada KB dia terionisasi sempurna jadi BA 2 plus tambah 2 OH min nah jadi kan dia itu basa ya basanya basa kuat maka kalau basa kuat kita cari OH minnya itu tinggal molaritas basa dikali B nah molalitas basanya di soal itu adalah 0,005 atau 5 kali 10 pangkat pin 3 nah B nya berapa? B itu adalah banyaknya OH min yang dilepas disini adalah 2 maka jawabannya OH minnya itu adalah 10 pangkat pin 2 molar dari konsentrasi OH min jangan langsung pH kamu turun dulu jadi POH nah POH itu adalah min log dari konsentrasi OH min maka min log kali 10 pangkat min 2 berarti 2 untuk menghitung pH nya bagaimana? nah menghitung pH nya itu tinggal pH sama dengan 14 min POH maka 14 dikurangi 2 adalah berapa? 12 ya nah itu adalah pH untuk soal yang A sekarang kita hitung yang B untuk larutan HCL 0,02 nah dia terurai jadi H plus tambah CL min berarti asamnya asam kuat kalau asam kuat hitung pH nya atau H plus nya dulu ya molaritas asam dikali A molaritas asamnya adalah 2 kali 10 pangkat min 2 A nya adalah jumlah H plus yang dilepas 1 ya berarti 2 kali 10 pangkat min 2 maka karena disini H plus kamu langsung turun jadi pH nah pH itu min log konsentrasi H plus nah berarti min log kali 2 kali 10 pangkat min 2 ya berapa? 2 min log 2 ya nah itu adalah pH untuk yang B nah yang C disitu adalah CH3 COOH di soal ada KA berarti CH3 COOH ini adalah asam lemah dia terurai sebagian jadi CH3 COO min tambah H plus maka karena dia asam lemah untuk menghitung H plus nya itu adalah akar KA dikali MA KA nya berapa? KA nya itu adalah 10 pangkat min 5 MA nya molaritas asam 0,1 10 pangkat min 1 berarti akar dari 10 pangkat min 6 berapa akar dari 10 pangkat min 6? 10 pangkat min 3 molar nah disini H plus maka langsung pH ya pH itu min log konsentrasi H plus nah berarti berapa? min log kali 10 pangkat min 3 maka pH nya adalah 3 kemudian sekarang yang D yang D itu adalah NH3 NH3 0,1 molar NH3 itu apa? ada KB nih berarti basah lemah kalau basah lemah berarti ngitung OH min nya gimana? ya akar KB dikali MB KB nya udah ada di soal ya KB nya 10 pangkat min 5 MB nya molaritas basah 10 pangkat min 1 berarti akar dari 10 pangkat min 6 berapa? 10 pangkat min 3 nah disini kan OH min OH min yang diketahui maka jangan pH langsung tapi POH ya itu adalah min log konsentrasi OH min berarti min log dari 10 pangkat min 3 berapa? 3 baru POH yang ditanya pH maka pH itu 14 min POH berarti 14 min 3 sama dengan 11 ya oke itu yang D kita ke yang E yang E adalah HF 0,1 molar dengan KA nah HF 0,1 molar dengan KA berarti asam lemah asam lemah berarti kita cari H plus akar KA dikali MA KA nya berapa disitu? akar 8,1 kali 10 pangkat min 4 MA nya 0,1 10 pangkat min 1 8,1 kali 10 pangkat min 5 nah supaya bisa diakarin jadikan 81 berarti kan 81 kali 10 pangkat min 1 kan kalau 8,1 berarti pangkatnya jadi 10 pangkat min 6 maka diakarkan itu 9 kali 10 pangkat min 3 molar nah ini kan H plus langsung turun jadi pH pH itu min log H plus berarti min log 9 kali 10 pangkat min 3 berapa? 3 min log 9 itu adalah soal nomor 1 menentukan pH beberapa larutan nah kita lanjutkan sekarang soal nomor 2 larutan HA 0,1 molar dengan pH 3 hitunglah KA dan derajat ionisasi atau alpha asam tersebut berarti disini yang diketahui adalah molaritas asam ya 0,1 molar pH-nya adalah 3 yang ditanya adalah KA-nya berapa alpha-nya berapa gitu kan ya nah disini kita untuk menghitung KA KA itu kan dapatnya dari rumus H plus kan gini H plus adalah akan KA dikali MA nah disini MA-nya udah ada terus KA-nya yang ditanyakan nah H plus berarti yang harus kita cari dulu dari mana? dari data pH pH kita ubah dulu ke H plus ya nah berarti berapa nih konsentrasi H plus-nya? berarti anti-lock dari 3 kan anti-locknya itu adalah 10 pangkat min 3 molar ya maka disini H plus-nya itu 10 pangkat min 3 akar KA yang ditanya MA-nya masukkan 10 pangkat min 1 nah supaya akarnya hilang digimanain? dikuadratkan ya semua ya berarti ini 10 pangkat min 6 berarti ini KA kali 10 pangkat min 1 ya maka KA-nya 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 1 berapa? 10 pangkat min 5 ya itu adalah KA-nya lalu ditanya alpha alpha itu derajat ionisasi kamu boleh pakai rumus yang ini KA dibagi MA ya boleh juga ada satu lagi apa? H plus sama dengan alpha boleh juga yang ini H plus sama dengan alpha kali MA terserah yang mana aja kita coba yang ini berarti 10 pangkat min 5 bagi 10 pangkat min 1 ya berarti 10 pangkat min 4 diakarkan itu 10 pangkat min 2 atau 0,01 ya nah ini adalah alpha dari asam lemah tersebut mungkin itu saja contoh soal penentuan pH larutan asam atau larutan basah terima kasih sudah menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati